Kue Nagasari Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan pisang Di sini Umi memakai 5 buah pisang kepok Pisangnya akan kita iris-iris tipis Tapi sebelumnya pisang kita belah 2 dulu seperti ini Nah kalau udah selesai kita sisihkan dulu Lanjut kita akan membuat adonan putih Siapkan wadah Masukkan 60 gram tupung beras 20 gram tupung tapioca 50 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 250 ml air putih Aduk semua bahan hingga tercampur merata Pastikan tidak ada lagi bahan yang menggumpal atau bergerindil Terakhir tambahkan 1 bungkus santan instan Kemasan 65 ml Aduk lagi kembali hingga benar-benar tercampur merata Dan selanjutnya kita sisihkan dulu Nah sekarang kita akan membuat adonan pandan Siapkan wadah Masukkan 60 gram tupung beras 20 gram tupung tapioca 50 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 1 bungkus santan instan Kemasan 65 ml Terakhir tambahkan 250 ml jus pandan Untuk jus pandannya Umi memakai 7 lembar daun pandan 4 lembar daun suji Dan ditambah 250 ml air putih Ini kita aduk terus hingga benar-benar tercampur merata Adonan licin dan halus Kita pastikan lagi adonannya udah benar-benar tercampur merata Kalau mau disaring juga boleh Oke agar kuen agasarinya lebih gurih Umi akan tambahkan lagi 1 bungkus santan instan Dibagi 2 sama rata seperti ini Dan aduk-aduk lagi semua adonan hingga tercampur merata Oke seperti ini cukup Selanjutnya adonan kita sisihkan dulu Berikutnya siapkan loyang Untuk loyangnya Umi memakai loyang jasmin seperti ini Umi memakai loyang jasmin seperti ini Terima kasih telah menonton! Yang selesai Kami akan menunggu Kami akan menunggu Untuk loyang jasmin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, 7 menit berlalu, tambahkan lagi irisan pisang. Tapi jika tidak ingin lagi menambahkan pisang, tidak masalah, tergantung selera. Terima kasih. 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 Oke, setelah dikukus selama 20 menit, ini sudah matang, selanjutnya angkat lalu dinginkan. Setelah kue naga sarinya dingin, keluarkan dari cetakan. Caranya kurang lebih seperti ini dicungkil memakai lidi. Oke, ini dia hasilnya. Satu resep ini menghasilkan 18 species kue nagasari. Nah, kalau mau dijual, sebaiknya dikemas dengan mica segi 4 seperti ini agar lebih cantik dan higienis. Alhamdulillah, tutorial kue nagasari pandarnya sudah selesai dan siap untuk dinikmati. Rasanya sangat enak, gurih, dan wangi. Teksturnya juga lembut, warnanya cantik, cocok dijadikan ide jualan atau isian steak box. Gimana sahabat umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai disini dulu video umi, semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton video umi sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel umi dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.